Intro Pemirsa vaksin tahap ke-69 jenis Pfizer donasi dari pemerintah Amerika Serikat melalui Cova Facility sebanyak 1.140.750 dosis vaksin datang ke Indonesia Pengiriman tahap ke-3 pemerintah Amerika Serikat ini merupakan bagian dari 4.644.900 dosis tambahan melalui dose sharing mechanism Dikutip kantor berita antara, Menteri Komunikasi dan Informatika Kominfo Johnny G. Plate menjelaskan Jika dijumlah keseluruhan dengan vaksin Moderna, vaksin yang sudah tiba di Indonesia sebanyak 8.160.000 Maka dukungan dose sharing pemerintah Amerika Serikat akan berjumlah 12.645.060 dosis Sebelumnya Indonesia juga telah menerima dukungan dose sharing vaksin Pfizer Dari pemerintah Amerika Serikat sebanyak 2.632.500 dosis Yang masing-masing dikirim dalam 2 tahap yaitu pada 16 September sejumlah 877.500 Dan pada 17 September 1.755.000 dosis Rencananya tahap ke-4 sebanyak 871.650 akan tiba 23 September Sehingga total vaksin yang telah tiba di Indonesia mencapai 257.350.400 Menurut Mekom Info, kerjasama internasional baik bilateral maupun multilateral Berperan besar dalam upaya penanganan COVID-19 Indonesia juga turut aktif dalam upaya penyetaraan akses vaksin di dunia Kerjasama antar negara sangat dibutuhkan dalam upaya mencegah muncul, berkembang dan menyebarnya varian baru Joni menegaskan pemerintah sejak awal telah membangun dan menjalin diplomasi dengan banyak negara Yang salah satunya berwujud bantuan vaksin untuk kepentingan program vaksinasi nasional Yang meyakini dengan amannya ketersediaan stok vaksin akan memperlancar upaya percepatan dan perluasan program vaksinasi Pemerintah juga membutuhkan dukungan masyarakat untuk menyukseskan program vaksinasi nasional Karena pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk segera divaksinasi dengan vaksin yang ada Tidak perlu pilih-pilih vaksin karena semua vaksin aman dan berhasiat Pemerintah juga tetap mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan Terlebih ada ancaman masuknya varian baru virus COVID-19 Balipos melaporkan